Pemirsa untuk mendukung perkembangan dunia pendidikan di Tabalong, PT SIS Job Said Adaro menyerahkan bantuan bagi sejumlah sekolah, salah satunya SMP Alam Muhammadiyah Tabalong. Bantuan senilai ratusan juta rupiah tersebut digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru agar sekolah tersebut dapat lebih banyak melakukan penerimaan siswa baru. PT Sabta Indra Sejati Job Said Adaro menyerahkan bantuan pada pengurus sekolah alam Muhammadiyah Tabalong. Bantuan yang diserahkan pada 13 Desember 2021 ini berupa dana sebesar 320 juta untuk pembangunan dua ruang kelas baru di SMP Alam Muhammadiyah. Proyek Manager PT SIS Sugeng Wibowo menyampaikan, bantuan ini merupakan bagian program CSR perusahaan untuk membentuk sekolah unggul sehingga dapat melahirkan peserta didik yang berkualitas. Sugeng berharap dengan bantuan penambahan ruang kelas ini, pihak sekolah dapat menambah penerimaan peserta didik pada tahun ajaran baru mendatang. Ketua Pembangunan Sekolah Alam Muhammadiyah Wahyu Wibowo menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada PT SIS atas bantuan yang diberikan. Wahyu Wibowo menyampaikan bantuan ini akan digunakan sesuai kebutuhan sekolah sehingga di tahun ajaran baru mendatang dapat menerima peserta didik baru dengan lebih banyak. Kami sangat merasa bersyukur sekali dengan bantuan tahap kedua yang telah diberikan oleh PT Sata Indah Sejati melalui program CSR-nya yang mana telah kita ketahui bersama ini merupakan bantuan yang lanjutan dari tahap pertama yang lalu. Dan kami telah menerima bantuan tahap pertama kemarin kami alokasikan untuk pembangunan ruang kelas belajar untuk SMP dan insya Allah ini masih merupakan kebutuhan SMP alam dan akan kami kembangkan juga sebagai menampung anak didik di ruang kelas belajar rekan-rekan kita di siswa-siswi SD untuk tahun ajaran 2022-2023 nanti. Karena itu kami sangat mengapresiasi apa yang telah diberikan oleh CSR. Kami berharap semoga PT SIS dapat secara berkelanjutan memberikan bantuan-bantuan khususnya dalam bidang pendidikan baik di SMP alam ini maupun di pendidikan lainnya. Progres pembangunan ruang kelas baru tahap dua ini sudah mencapai 32 persen. Pihak yayasan menargetkan di akhir Desember sudah mencapai 70 persen. Luas ruang kelas yang dibangun ini berukuran 8x8 meter sesuai dengan aturan dari pemerintah. Selain itu, RKB ini juga akan mengusung konsep alam. Mohd Ariyadi, TV Tabalong melaporkan.